Yang pertama kelemahan atau kelumpuhan otak berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada area tubuh kita Jadi ketika otak mengalami kerusakan pesan tidak tersampaikan dengan semestinya Atau terkadang bagian tangan ataupun kakinya ini mengalami spesit ya Jadi tiba-tiba tegang dan kaku banget kayak gini ini bener-bener gak bisa dibuka sama sekali Karena pesan dari otak yang tidak tersampaikan dengan baik kepada otot-otot tangan maupun kaki Berbicara pasien stroke itu biasanya bagian koordinasi berbicaranya terganggu Ataupun sulit untuk menyusun kata-kata yang baik Makan-makan, ah sudah, eh tadi makan ayam sudah dimakan Terkadang pasien ingin mengucapkan kata-kata Tapi sulit untuk mengeluarkan kata-kata tersebut Nah ini disebut disartria Hal ini terjadi ketika stroke mengenai koordinasi otot pada wajah, leher, ataupun penggorokan Ketika ingin berbicara namun tidak bisa disampaikan dengan baik Akhirnya merubah bagaimana cara pasien stroke berbicara Dan ini sangat wajar terjadi Keseimbangan Biasanya pasien stroke sudah bisa berdiri namun dia masih sulit untuk menjaga keseimbangan tubuh Jadi ketika berjalan rentan terjatuh atau ketika berjalan tiba-tiba lemah di salah satu sisi tubuh Saya sering sekali dokter menyarankan ketika sudah terkena stroke Apalagi yang bagian keseimbangannya rusak Itu tidak disarankan untuk kemana-mana sendirian Naik motor sendiri, jalan sendiri itu tidak disarankan Karena takutnya tiba-tiba keseimbangannya terganggu dan bisa terjatuh di tengah jalan Kemampuan untuk kencing ataupun BAB Misalnya pasien batuk-batuk tiba-tiba ngompol Atau saat malam hari tiba-tiba ngompol gitu aja Ini akibat otak yang tidak mampu untuk mengotrol gerakan pada area otot-otot kandung kemih Kesulitan menelan Nah kesulitan menelan ini bisa dialami 40-50% pasien Biasa disebut dyspagia Ini bisa menjadi berbahaya jika tidak disadari Karena tubuh kita belum mampu membedakan kira-kira makanan ini masuk ke area lambung atau ke area paru-paru Jadi yang berbahaya ketika makanan ataupun minuman itu masuknya ke area paru-paru dan tidak disadari sama sekali Ini bisa meningkatkan resiko infeksi pada paru-paru Gejalanya pasien sulit untuk menelan Rasanya tenggorokannya kering atau sering batuk-batuk saat makan Ketika makanan masuk ke area paru-paru Batuk-batuknya tidak ada usaha tubuh untuk mengeluarkan makanan ataupun minuman yang masuk ke area paru-paru Terkadang bisa juga Kayak mamaku sekarang itu makan makanan padat bisa Jadi sama sekali tidak batuk-batuk Tapi ketika minum air itu langsung batuk-batuk keras sekali Kenapa? Karena ketika kita makan makanan padat Itu memberikan waktu lebih lama pada otak Untuk menyampaikan kepada kerongkongan kita, lambung kita bahwa akan ada makanan yang masuk Akhirnya bisa dimasukkan pelan-pelan ke area lambung Namun saat minum air itu kan lebih cepat masuknya ya Jadi otak belum sempat untuk memberikan informasi ke area saluran cerna kita Tiba-tiba langsung masuk aja Nah ini bisa aja cairan tersebut masuk ke area paru-paru Dan akhirnya berefleks batuk-batuk terus Nah solusinya yang pertama bisa dirubah tekstur makanannya Kalau makan padat masih batuk-batuk maka bisa dilembutkan Kalau minum cairan maka tekstur cairannya dirubah menjadi lebih kental Jadi air putih itu aku blender sama sedikit Agar-agar ya Biar teksturnya lebih kental Dengan cara ini bisa membantu mama untuk melatih menelan Dan meminimalkan resiko batuk-batuk Aku udah bikin videonya ya Atau solusi terakhir adalah pasang selang NGT Nah soga strict tube untuk mencegah makanan masuk ke area paru-paru Namun biasanya pasien sadar jarang mau diberi selang makan Batuk-batuk juga bisa disebabkan karena posisi Sering berbaring Karena ketika kita sering berbaring Gak sengaja masuk ke area pernafasan Solusinya jangan terlalu sering berbaring Atau saat tidur posisi kepala lebih tinggi Untuk mencegah masuknya cairan yang tidak disadari ke area paru-paru Sering mengantuk dan kelelahan Ya ini biasa terjadi 1 minggu sampai 2 minggu awal saat pas casruk Karena kerusakan otak Otak perlu waktu dan tenaga lebih banyak untuk memulihkan jaringan-jaringan yang rusak Mengantuk dan kelelahan ini jangan terus-menerus dibiarkan Karena ini bisa menghambat kesembuhan pasien dan bisa menjadi pertanda depresi pada pasien Baiknya saat baru bangun pagi itu pasien dibawa keluar Diberikan sinar matahari pagi untuk meningkatkan hormon kesadarannya Sehingga lebih terjaga dan lebih aktif saat pagi gitu ya Atau diberikan aktivitas-aktivitas latihan Diberikan hiburan, ditemani Untuk mengurangi jam tidur dan rasa lelahnya Dan selain itu mengantuk dan lelah ini juga bisa disebabkan karena obat-obatan Terkadang orang-orang yang mudah stres, emosi Sama dokter dibiri obat-obat penenang Untuk mengistirahatkan otaknya Jadi biar dia nggak terlalu banyak berpikir Karena semakin stres akan semakin meningkatkan tekanan darah tinggi Yang meningkatkan resiko munculnya seru kedua Perubahan sensasi pada area tubuh ya Ketika merusak bagian persepsi pada otak Itu biasanya penderita bisa sangat-sangat sensitif terhadap warna Cahaya, sentuhan, gerakan, suara Ataupun getaran, panas, suhu Itu wajar-wajar terjadi Kayak contoh mamaku ketika dipegang kakinya Yang kena stroke itu ngerasain sakit banget Padahal cuma dirabah gini aja Itu akibat dari kerusakan otak Bagian sensasi Jadi dia merasa sentuhan ini adalah Pukulan maupun cubitan Yang menyebabkan kerusakan pada sensasinya Rasanya nyerly banget Biasanya berefek pada bagian yang mengalami kelumpuhan Atau kekakuan pada tubuh Bisa juga di area punggung ataupun leher Ini rasanya kaku dan nyeri banget Apalagi kalau misalnya itu menyerang ke sensasi nyeri seseorang Akhirnya bikin pasien bener-bener ngerasain Rasa nyeri teramat sangat padahal juga tidak ada masalah pada tubuh Penglihatan Terus bisa menimbulkan berbagai masalah pada penglihatan Seperti penglihatan ganda, penglihatan redup, silau, halo Atau terkadang hilang salah satu penglihatan Atau hemianupia Jadi mata sebelah kiri bisa melihat Tapi sebelah kanan tidak bisa melihat Fungsi berfikir Terkadang memori, jangka panjang, jangka pendek, konsentrasi, persepsi Atau pemikirannya tiba-tiba bisa terganggu Memori jangka pendek, lupa makan padahal sudah makan Memori jangka panjang, lupa tanggal ulang tahun Atau kemampuan untuk melakukan aktivitas sederhana Misalnya disuruh berhitung Coba satu tambah satu, terus tiba-tiba tidak bisa berhitung Atau misalnya disuruh membaca jarum jam Tapi tidak bisa membaca jarum jam Nah ini berpengaruh terhadap kemampuan berfikir Dan yang terakhir adalah emosionalnya Pasien stroke di sangat besar kemungkinannya Untuk mengalami depresi, rasa sedih, amarah, emosi Merasa putus asa, nangis terus Kadang sulit untuk dipahami perasaannya Meracau, ngomel-ngomel Itu sangat wajar sekali terjadi Jika stroke-nya mengganggu pada area emosional penderita Jadi perlu dipahami dan dimaklumi Jangan malah dimarah-marahin ya Pasien stroke ini Dan kalau ada pengalaman lain Atau ada yang disusikan Silahkan komentar di bawah ya Dan dari teman-teman See you di video lanjutan ya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.